Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sadi'ala muhammad wa'ala'ali sayyidina muhammad Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah SWT Pertemu kembali kita dalam monolog hikmatologi Kita kali ini akan mencoba untuk Mendialepkan dengan hati kita masing-masing Tentang imitasi Mengapa ini penting? Karena sesungguhnya ketika kita melihat budaya nusantara Salah satu yang menonjol adalah Tidak melakukan imitasi Ketika kami hidup di desa Dalam masyarakat perdesaan Sangat pantang terhadap bahan-bahan imitasi Termasuk aneka aksesoris yang digenakan pun Oleh para sesepuh kita dahulu Bahkan sampai sekarang yang berpegang begoh pada budaya nusantara Imitasi sangat dihindari Nah, kali ini saya akan mencoba untuk Menelaah Sair imitasi yang ke-11.618 Tepatnya bagian yang ke-4 Saya tulis jam 11 lewat 9 sampai dengan 13 menit Tanggal 27 Agustus 2020 Imitasi Kepribadian utuh nusantara Dalam pembelajaran pada keseharian Usaka dan gamelan yang asli Bangga ditampilkan Petuah dan Tetembangan pun Kuratan asli Bukan Imitasian Bukan imitasi Karya sastra hingga Sistem Ketata negaraan Seluruh kerajaan nusantara Punya tolak ukuran Kepribadian Seluruh Masyarakat nusantara Punya tolak ukuran Untuk Kepribadian Seluruh masyarakat nusantara Punya tradisi Dan kebudayaan Semua Suku bangsa Memberi Pengayaan Kepribadian Jadi Jika kita lihat Dari Data Yang tersedia Di Keraton Di Perpustakaan Nasional Dan Perpustakaan Yang berada di Masyarakat Membaca Maka kita akan segera Mendapati Bahwa Nenek Nenek moyang kita Itu Sangat Piawe Menelorkan Karya Dan Karya-karya itu Diusahkan Seasli Mungkin Salah satu Karya terbesar Yang ini adalah Gamalan Orkestra Di dunia ini Hanya ada dua Dan Yang terlengkap Dari Segi Bahan Pembuatannya Adalah Gamalan Nusantara Yang paling Lengkap Adalah Gamalan Jawa Nusantara Karena itu Saya menulis Kepribadian Utoh Nusantara Dalam Pembelajaran Pada Keseharian Jadi Sehari-hari Anak-anak Manusia Di Nusantara Itu Diajari Hal-hal Yang asli Pusaka Dan gamalan Yang asli Bangga Ditampilkan Pusaka Dengan Rakam Jenisnya Seperti Yang Dimiliki Oleh Bangsa Nusantara Menjadi Bangsa Indonesia Tidak Kita Dapatkan Di Penyuruh Dunia Manapun Dari Segi Seni Metalurgi Karena Itu Bangsa Bangsa Dunia Dahulu Ketika Membuat Piranti Pedang Dan Seterusnya Salah Satu Guru Terbaiknya Adalah Dari Nusantara Dari Jawa Petuah Dan Tetembangan Pun Guratan Asli Bukan Imitasi Seluruh Seluruh Kerajaan Nusantara Nusantara Punya Tolok Ukur Kepribadian Demikian Juga Masyarakat Jadi Masing-masing Suku Bangsa Punya Tolok Ukur Tradisi Budaya Masing-masing Namun Keragaman Yang Beraneka Itu Kemudian Yang Dibingkai Dalam Bineka Tunggal Ika Di Dalam Daruda Pancasila Itu Tidak Menistahkan Yang Lain Justru Ketika Berkumpul Anak Bangsa Nusantara Bangsa Indonesia Itu Dalam Satu Pementasan Budaya Nusantara Masing-masing Saling Mengayakan Semua Suku Bangsa Saling Memberi Pengayaan Pada Kepribadian Nah Ini Yang Kami Rasa Akhir-akhir Ini Nyaris Hilang Nyaris Sirna Nyaris Punah Bahkan Di Perguruan Tigi Yang Mengagumkan Riset Keirmuan Riset Teknologi Tidak Jarang Imitasi Yang Dilahirkan Kalau Saja Setiap Penelusan Ada Satu Dua Orang Yang Menghindari Imitasi Maka Betapa Banyak Teori-tori Yang Lahir Dari Bungi Indonesia Lebih Tragis Tragis Lagi Pada Saat Kita Memasuki Generasi Gawai Atau Gadget Android Dengan Berbagai Varian Piranti Lunaknya Maka Saat itu Jika kita Memasuki Kelompok Sosial Sosial Media Maka Nyaris Kita Sangat Sulit Menemukan Karya Asli Anak Bangsa Kiranya Belum Terlambat Karena Generasi Andrei Juga Baru Saja Di Untuk Kita Kembali Menelusuri Jalan Jalan Yang Pernah Menapaki Jalan-Jalan Yang Pernah Ditorehkan Oleh Bu Jengga Dan Empunus Kita Harus Bangga Dengan Karya Kita Kita Boleh Mengutip Aneka Pendapat Dari Bujangga Dari Guru-guru Kita Dari Ulama-ulama Kita Harus Bangga Namun Kita Juga Harus Mengburatkan Karya Kita Yang Asli Karena Itu Mengirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melahirkan Kebaruan Di Dalam Tradisi Keilmu Nisai Nisai Bahkan Anak-anak Kita Sangat Rajin Melahirkan Teknologi Teknologi Kebaruan Namun Sayang Di Tengah Kerajinan Genasi Muda Contohnya Air Kencing 60% Mengandung Bahan Bakar Untuk Motor Sampai Hari Ini Belum Di Respon Pemerintah Kemudian Substitusi Atau Penyanding Beras Karya Anak-anak Kita Yang Belia Yang Duduk Di Tingkat SLTA Sampai Hari Ini Juga Belum Di Respon Karya Anak Sumber Manjeng Metan Yang Mengandalkan Jagung Sebagai Bahan Yang Oktannya Lebih tinggi Dari Petromat Meskipun Sudah Disiarkan Oleh Televisi Secara Nasional Beberapa Kali Sampai Hari Ini Tidak Direspon Oleh Pemerintah Karena Itu Satu Sisi Banyak Imitasi Namun Di Sisi Yang Lain Yang Melahirkan Kebaruan Di Dalam Teori Ilmu Sosial Maupun Sains Dan Teknologi Masih Kurang Diapresiasi Oleh Pemerintah Kita Tidak Menyalahkan Pemerintah Tapi Sistem Kita Yang Membuat Hal-hal Yang Baru Kurang Diharga Perguruan Tinggi Jangan Sekedar Melahirkan Mimpi Mimpi Indah Anak Kita Mendapatkan Nilai Humlot Di Akhir Studinya Tapi Harus Didorong Untuk Melahirkan Karya Asli Tentang Sebuah Teori Tentang Sebuah Hasil Teknologi Tuhan Memberkati Kita Semuanya Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh